Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Rizkirino Saputra Baik, nama saya Muhammad Taufik Navianto Kali ini saya akan mempresentasikan Yaitu interpersonal skill, bab, listening, negotiating, and self-evaluation Yang pertama, listening skill Yaitu kemampuan berkomunikasi dengan mendengarkan apa yang diucap lawan bicara Listening skill Terbagi menjadi empat macam Yaitu comprehension listening Yaitu mendengarkan ketika kita sedang mencari sebuah fakta Dalam wawancara Ataupun ketika sedang mendengarkan ceramah kuliah Yang kedua, evaluatif listening Mendengarkan ketika kita sedang berargumen Terutama argumen yang bersifat persuasif Ini mengharuskan kita untuk mencari suatu kelemahan dan kekuatan Dari pendapat yang diberikan oleh lawan bicara Yang ketiga, yaitu empathic listening Mendengarkan ketika kita sedang memahami Apa yang dipikirkan oleh lawan bicara Dari persepsi atau sudut pandangnya Yang keempat, appreciative listening Mendengarkan untuk tujuan kesenangan Seperti halnya mendengarkan terhadap puisi atau pentas seni Ada pun hal-hal yang harus diperhatikan Saat kita mendengarkan Yaitu Pertama, gestur tubuh Gerakan-gerakan tubuh yang bisa menandakan Apa yang dipikirkan oleh orang lain Kemudian, berhenti atau lanjut Kita harus tahu Kapan untuk berhenti dan kapan untuk lanjut Sebagai contoh Apa kamu ingin membicarakan sesuatu Atau ada sesuatu yang mengganjal Contohnya Kemudian yang ketiga, kontak mata Melihat mata lawan bicara saat berbicara akan mempermudah Mendalami dan memahami topik pembicaraan Kemudian diam Kita harus mengetahui waktu yang tepat Untuk diam dan membiarkan lawan bicara Untuk memproses kata-kata Berikut contoh kemampuan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Navianto Saya Ahmad Rizkirino Saputra Dan saya Sahrul Akbariansah Di sini, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan Mengenai pendapat tentang mahasiswa UTM Dari sudut pandang masyarakat sekitar Permisi Ibu Saya ingin bertanya bagaimana pendapat itu Tentang mahasiswa UTM di sini Baru di sini, tidak tahu Oh, baru di sini Jadi kira-kira Kira-kira Yang baik Dari etikanya itu Perilaku mungkin di sini Kalau misal Beli makanan itu Apakah mereka meninggalkan sampah yang banyak Atau tidak Terus menurut Ibu itu Apa ya Perilakunya itu seperti apa Maksudnya Apakah wajar, pantas seperti biasanya Ya, seperti mahasiswa Ya, seperti mahasiswa Biasanya Ya, ramah sih Biasanya Biasanya Kalau Kan di sini Beda Masiswa UTM-nya Beda-beda Ada yang berasal dari Jawa Sama yang lainnya Itu biasanya Kalau sukanya Mesen makanan Kayak gimana sih Peran mahasiswa UTM itu ke masyarakat Imbasnya seperti apa Maksudnya Yang diberdapatkan dari Semisal ada mahasiswa UTM di sini Kayak kadang kalau malam itu loh Terlalu rakyat di sini Ibu berasal dari mana Dari Malang Dari Malang Bukan dari sini Walaupun sebentar ya Juga merasakan efeknya Ya, mungkin cukup sekian ya Terima kasih banyak Dari video tersebut Bisa disimpulkan bahwa Pada saat menanyakan suatu pendapat Tentang topik yang spesifik Harus diberikan beberapa konteks Agar lawan bicara dapat memahami Secara menyeluruh Kemudian Apabila lawan bicara sedang mengutarakan pendapat Kita harus mendengarkan dengan baik Dan menyerap informasi tanpa mengganggu fokus Dari lawan bicara Lalu berikan sebuah apresiasi kepada lawan bicara Karena telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada kita Negosiasi skill Negosiasi skill Kemampuan untuk menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertantangan dari dua belah pihak Definisi negosiasi adalah Suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama Yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi Orang yang melakukan kegiatan negosiasi disebut negosiator Tujuan negosiasi Nah di setiap kegiatan negosiasi itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi Ada pun tujuan negosiasi yang pertama yaitu untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak Yang kedua untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi Yang ketiga yaitu untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi Di mana semuanya mendapatkan manfaat atau yang biasa kita sebut win-win solution Sebagai contoh kegiatan bernegosiasi bisnis antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya Sangat bermanfaat dalam mengembangkan pasar di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan angka penjualan Manfaat negosiasi Yang pertama yaitu terciptanya suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya Untuk mencapai tujuan masing-masing Adanya saling pengertian antara masing-masing pihak yang bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak Negosiasi bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bernegosiasi Lalu terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi banyak orang Berikut adalah contoh kemampuan bernegosiasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mengerjakan tugas secara penjualan personal yaitu menegosiasi Dan negosiasi itu saya menegosiasi pokok Dan kali ini saya sudah menemukan sakit tempatnya di taman kampus Terima kasih 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 Terima kasih